Terkuak 25 polisi diduga hambat penanganan kasus Brigadir C, galangan propam dan polres. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Terkuak total 25 personil polri diduga mengembat proses penyelidikan dan penyelidikan kasus kematian dari Brigadir Nofriang Sayosua Huta Barat alias Brigadir C. Kematian misterius di rumah kadif propam non-aktif polri Irjen Verdi Sambo masih jadi sorotan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan 25 personil polri itu disebut berasal dari Satuan Propam Polri hingga Polres. Dari kesatuan di Propam Polres dan juga ada di beberapa personil dari Polda dan Bareskrim Polri, kata Listio kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Listio menyebut sesuai dengan arahan Presiden RI, Jokowi Dodo maka siapapun yang diduga melakukan pelanggaran akan ditindak tegas. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden beberapa waktu lalu, bahwa beliau memerintahkan kepada kami untuk membuka secara transparan. Jujur sehingga proses penyelidikan ini betul-betul bisa dipahami dan masyarakat tentunya menginginkan bahwa proses penyelidikan yang dilakukan juga betul-betul transparan, katanya. Listio menyebut 25 personil tersebut kini sudah diperiksa. Listio menyebut puluhan personil itu diduga mengembat kinerja tim dalam menangani kasus Brigadier C, di mana 25 personil ini kita periksa terkait dengan ketidakprofesionalan penanganan TKP dan juga beberapa hal yang kita anggap membuat proses olah TKP dan juga hambatan dalam hal penanganan TKP dan penyelidikan, kata Listio. 25 personil ini antara lain 3 jenderal bintang 1, 5 kombes, 3 AKBP, 2 kompol, 7 perwira pertama, serta bintara dan tamtama sebanyak 5 personil. Karena itu terhadap 25 personil yang saat ini telah dilakukan pemeriksaan, kita akan menjalankan proses pemeriksaan terkait dengan pelanggaran kode etik. Ujar Listio. Listio menegaskan jika dalam proses pemeriksaan terhadap unsur pidana, maka pihaknya tidak segan-segan melakukan proses hukum kepada yang bersangkutan. Tentunya apabila ditemukan adanya proses pidana, kita juga akan memproses pidana yang dimaksud. Ujar Listio. Berada E jadi tersangka. Segedar informasi tim khusus atau tim sus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, akhirnya menetapkan berada E menjadi tersangka kasus penembakan Brigadir J. Dia ditetapkan tersangka usai penyidik melakukan gelar perkara. Dari hasil penyidikan tersebut pada malam ini, penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi. Juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan berada E sebagai tersangka. Kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andirian Jayadi di Mabes Polri, Jakarta. Andi menuturkan bahwa penetapan tersangka itu juga setelah penyidik memeriksa sedikitnya 42 orang sebagai saksi. Selain itu penyidik juga melakukan penyitaan sejumlah barang bukti. Penyitaan terhadap sejumlah barang bukti baik berupa alat komunikasi CCTV kemudian barang bukti yang ada di TKP yang sudah diperiksa atau diteliti oleh Laboratorium Forensik maupun yang sedang dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik, ungkapnya. Dalam kasus ini berada E disangkakan dengan pasal 338 KUHP, Jho, pasal 55 dan 56 KUHP. Nantinya Andi memastikan penyidikan kasus itu tidak akan berhenti sampai penetapan berada E sebagai tersangka. Pemeriksaan ataupun penyidikan tidak berhenti sampai di sini. Jadi tetap berkembang sebagai memenang juga rekan-rekan ketahui bahwa masih ada beberapa saksi lain yang akan dilakukan pemeriksaan. Di beberapa hari ke depan, katanya. Untuk informasi, Brigadir J tewas pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Menurut pihak kepolisian sebelumnya, Brigadir J yang merupakan sopir istri Kadif Propam non-aktif Polri, Irjen Verdi Sambo itu, tewas setelah baku tembak dengan Aju dan Irjen Verdi Sambo yakni Barada E. Baku tembak itu disebut Polri terjadi di Kompleks Polri Durentiga, Jakarta Selatan. Masih menurut keterangan polisi, Brigadir J tewas ditembak lantaran akan melakukan pelecehan dan penodongan pistol kepada istri dari Irjen Verdi Sambo. Dalam kasus ini, pihak kuasa hukum menemukan sejumlah kejanggelan yang satu diantaranya adalah soal hasil otopsi yang dilakukan Rumah Sakit Polri Kramajati, Jakarta Timur. Menurut pengacara, di tubuh Brigadir J bukan hanya luka tembak yang diterima. Melainkan adanya luka lain di bagian wajah, leher, ketiak, hingga kaki. Hal ini yang menjadi dasar pihak keluarga meminta dilakukan otopsi ulang kepada jenazah Brigadir J. Polri sendiri belakangan telah melakukan otopsi ulang. Otopsi itu digelar di Jambi pada Rabu 27 Juli 2022 dengan melibatkan perimpunan kedokteran forensik Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!